Assalamualaikum Wr. Zaidul Akbar 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 Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah hadis Sehingga saya Nabi katakan Itu kisah itu yang membunuh Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama Surga kata Nabi Sehingga saya itu kisahnya adalah Hamzah Dan si pembunuh Hamzah tersebut Yang akhirnya dia membunuh Musailama Al-Khazam yang Nabi palsu itu Seperti itu Begitu ya jadi Kita gak pernah tahu Hidayah itu kapan akan tibanya Kapan akan Allah berinya Kita gak pernah tahu Tapi tadi ya kita terus menjaga hati kita Dengan banyak beramal soleh Dan memperbaik sangka Padahal kenapa Jadi kita mulai bertanya itu Kenapa aku dapat atau pengalaman apa Yang akan Allah berikan kepadaku Dengan kejadian ini gitu loh Jadi bukan bertanya mengapa Kalau bertanya mengapa Itu mempertanyakan haknya Allah Sekarang kalau anda bertanya Kenapa aku dapat orang tua kayak begini ya Itu gak bisa Itu udah haknya Allah Ya sama juga dengan Saya banyak menemukan masalah-masalah orang tua Ya yang akhirnya terus sama anaknya Ketika anak itu Ya kan hak jenis kelamin anak itu kan Haknya Allah Prerogatif mutlak Allah Tapi ketika dicampurin Akan ada konsekuensi buat anak tadi Contoh mungkin ketika Contohnya ya biar gampang ya Anak pertama perempuan Anak kedua perempuan Normalnya orang tua akan minta Atau pengennya anak ketiga laki-laki Tapi ketika Dan luar biasa keinginan mereka tadi Yang ketika keluar itu bukan laki-laki Tapi perempuan Maka anak ini Akan menjadi anak yang jiwanya tertukar Casingnya Perempuan Dalamannya laki-laki Maksudnya jiwanya laki-laki Nah gitu Dia akan bertemu dengan orang yang sama Atau kayak begitu Apalagi Sama juga dengan ketika orang tua Pengen banget ya Misalkan dia keluarga yang Besar hebat sekolah macam Dia pengen banget anak pertamanya Laki-laki Tapi olokasinya perempuan Ini juga masalah nanti Jiwa tertukar Tapi dia akan bertemu dengan Jadi kalau teman-teman sekarang Punya Pasangan ya Suami atau istri Coba lihat Anda anak keberapa Di anak keberapa Itu nanti ada ilmunya lagi tuh Karena itu nanti Kaitannya bukan Cuma sekedar dengan penyakit Tapi masalah Bahkan masalah-masalah itu Nanti termasuk Susah punya keturunan Itu akan masalah disitu tuh Jadi tiba-tiba Bisa jadi dia anak yang Tidak diinginkan Atau yang Very wanted Nah itu salah satunya Nah itu tadi Jadi mengap Mengapanya itu Anda gak perlu tanya Jadi Allah berikan aku hikmah dari ini Jadi terus Diskusi sama Allah Terus Dialog sama Allah Terus Membangun komunikasi Dengan Allah Sehingga nanti Pada akhirnya Pada akhirnya Kayak mungkin kita bicara Tentang Ibunya Atau Ibu atau bapaknya Abu Bakar Siddiq Kan akhirnya masuk Islam juga Ya Atau beberapa Beberapa Ibunya para ulama Seperti ibunya Abu Hurairah Itu kan akhirnya masuk Islam juga Ya Seperti itu Jadi Gak pernah Allah itu Atau mungkin kita tuh Disiasiakan dengan doa Gak pernah Ya jadi Gak usah bertanya mengapanya Jadi misalkan kita harus berhadapan Dengan orang tua Kayak begitu ya Sudah doakan Doakan Ya doakan mereka Ya kita Menjadi orang yang Sehat hatinya Menjadi orang yang bersih hatinya Siapa tahu Dengan kondisi mereka Kayak begitu Kita menjadi sosok yang lebih baik Karena Gak mungkin Allah memberikan Suatu keadaan itu Kalau tidak ada Yang Allah ingin berikan Efek setelahnya Untuk kita Gak mungkin Ya contoh nih Siapa yang paling banyak Siapa yang paling banyak mendapatkan Pahala Sa'i Siapa yang paling banyak mendapatkan Pahala sa'i Maka jawabannya Hajar Dan Nabi Ismail Kalau seandai Kalau tidak ditinggalkan Nabi Ismail Nabi Ismail Sa'i Maka mungkin Tidak ada urusan Atau mungkin tidak ada Ibadah sa'i Jaman sekarang Gak ada Ya Tapi Waktu dia Bertanya Ya Karena itu baik Sangkanya Hajar Ya Kepada Nabi Ismail Waktu Hajar bertanya Nabi Ismail Kata Hajar bertanya Apakah engkau Meninggalkan kami Di sini Atas perintah Allah Maka Nabi Ibrahim Mengatakan Iya sambil mengganggu Ya Maka Allah tidak akan pernah Menyanyiakankan Jangan gitu loh Baik sangkanya sama Allah Jadi ketika kita dapat orang tua Kayak begitu Nah langsung tuh Kalimat-kalimat baik sangka Itu kita mainkan Nanti Allah akan mengubah Suasana hati kita Dan Allah akan perbaiki Keadaan kita Karena tidak akan mungkin Keadaan itu bisa diperbaiki Allah kalau keadaan hati kita Masih bermasalah Itu udah defaultnya Kayak begitu Ya Tidak akan mungkin Kalau Anda pengen suasana Di sekitar rumah Anda Atau mungkin Contoh begini Kalau Anda pengen suasana Di rumah itu Damai tantraan bahagia Terus kita di rumah tuh Kerjaannya tiap hari tuh Marah-marah tuh Tidak akan bisa dapat Itu kayak begitu Percayalah kata saya Ya jadi kalau Anda pengen Merasakan situasi itu Oh ya Wahsy bin Harp Ya Wahsy Yang tadi bunuh Hamzah tadi Ya Itu apa tuh namanya Maka Tadi kita harus Benahin hati kita Jadi Doa pun sama Ya kalau Anda mau doa itu Cepat Di ijabah Allah Maka doa itu Harus dengan hati yang Bersih Suci Damai Termasuk waktu mendoakan Contoh mungkin Anda doakan orang tua tadi Atau mungkin keluarga tadi Yang katalah Zolim yang luar biasa Sama Anda Ya Itu Bapak Yusuf Kalau kita mendoakan Dalam kondisi marah Ya Gak bakal bisa Kita mendapatkan Vibrasi dari doa itu Gak bakal bisa Susah kita Ya Maka emang susah banget Jaga hati ini Ya Sehingga satu-satunya Cara Kembalikan pada Pemilik hati Ya Allah Kutitipkan hatiku Kepadamu Kutitipkan orangtuaku Kepadamu Perbaiki mereka Kutitipkan keluarga Yang disifulani Kepadamu Ya Allah Perbaiki mereka Ya Allah Jagalah mereka Ubahlah mereka Kalau memang mereka Belum baik Ya Allah Dalam pandanganmu Wallah Alhamdulillah Kepadamu